Masih di Kompas Jateng Saudara, klaster penularan COVID-19 terjadi di sekolah dasar, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Diketahui, 6 siswa SD Negeri gendongan 1 positif COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Klaster penularan COVID-19 berawal dari salah satu siswa yang tetap datang ke sekolah saat kondisi tengah demam dan patuk. Kemudian, petugas Puskesma Sidorejo Kidul, Kota Salatiga, melakukan tes usap antigen terhadap kontak erat, yakni 13 siswa dan guru yang saat itu berada di ruangan yang sama. Hasilnya, 6 siswa positif COVID-19. Untuk antisipasi penyebaran COVID-19, pembelajaran tetap muka di SD Negeri gendongan 1 dihentikan sementara selama seminggu ke depan. Kemudian, ada salah satu anak yang ada gejala, batuk, bilik begitu. Kemudian dilakukan testing, kemudian ada temuan terlapar positif. Dilanjut dengan dilakukan 3T untuk 13 anak tersebut, akhirnya ada 6 yang terlapar positif. Sehingga, dari jumlah 13 anak ini, 46 persen terindikasi positif COVID-19. Meskipun pembelajaran tetap muka di SD Negeri gendongan 1 dihentikan sementara, namun pelaksanaan pembelajaran tetap muka di sekolah lain di Kota Salatiga tetap dilanjutkan. Terima kasih telah menonton!